Kejuaraan dayung tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Persatuan Olahraga Dayung Jambi di kawasan objek wisata Jambi dan Nausipin, Kejamatan Telanepura, Kota Jambi, diikuti puluhan atlet muda dari seluruh provinsi Jambi. Kejuaraan ini dilakukan selama dua hari memperlombakan empat gaya, yaitu gaya kano, gaya kayak, gaya rowing, dan perahu naga. Perlombaan ini dilakukan untuk seleksi atlet muda Jambi dalam kejuaraan nasional dan praponanti. Dengan perlombaan ini bisa secara langsung melihat potensi atlet yang bagus. Atlet yang diseleksi nanti akan dipersiapkan di pemusatan latihan di Jambi. Saat ini bibit atlet muda Jambi cabang dayung cukup banyak, bahkan bisa mengirimkan ke pelatnas membela merah putih di kancah internasional. Kejuaraan ini sendiri memang bagi potensi Jambi ini ajang untuk menampilkan bakat-bakat putra putri daerah kita yang ada di selesai pokoknya kepada potensi Jambi. Ini menjadi ajang mereka untuk menunjukkan kemampuan. Ini ajang bagi kita juga untuk menseleksi atlet-atlet kita agar nanti potensi Jambi terutama bisa menghadapi kejurmas dengan membawa asli putra putri dari atlet Jambi. Lokasi latihan atlet dayung di Jambi cukup banyak, salah satunya Danau Sipin, Danau Kerinci, dan Danau Pau. Namun atlet Jambi mengalami beberapa kendala yang utama, yaitu minimnya peralatan yang dimiliki. Kejur Prof. Dayung ini juga dapat meningkatkan roda perekonomian warga sekitar. Warga bisa berjualan pernak-pernik cenderamata dan makanan.